Intro Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Pemirsa Gamalama TV, apa kabar? Bertemu lagi di pagi hari ini dan tentunya di dalam program kesayangan kita Selamat pagi, Maluku Utara Di edisi spesial di pagi hari ini tentunya masih dalam suasana pandemi Tidak menyulutkan kita untuk beraktifitas Tentunya masih dengan tetap menjaga jarak Tidak bersentuhan dan selalu menerapkan PHBS di lingkungan kita Baik, Pemirsa Gamalama TV Spesial Selamat pagi, Maluku Utara di pagi ini Akan membincangkan terkait dengan topik yang cukup menarik Yaitu melirik ruang ekonomi syariah di tengah pandemi Dan untuk membincangkan lebih lanjut Tema kita di pagi ini tentunya Saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat spesial Sudah ada di tengah tanya saya, di samping saya Saya Sapa Pak Haji Khairul Saleh Arif Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik ya Alhamdulillah Ini pandemi lagi sibuk apa nih di tengah pandemi ini? Ya kita jelas pasti work at home Selain work at home ya melakukan edukasi ekonomi syariah melalui zoom gitu Oh, jangan lantur ya Baik, Pemirsa Gamalaman TV Tentunya saya perkenalkan bahwa beliau ini adalah merupakan ketua masyarakat ekonomi syariah di Provinsi Maluku Utara Nah ini memang sangat sesuai sekali dengan tema kita di pagi hari ini Bagaimana melihat sejauh mana ada ruang atau tidakkah ekonomi syariah di Maluku Utara ini Dalam situasi pandemi yang tentunya sangat menyulitkan ya Baik, Pak Haji Saya Sama Pak Haji Pak Haji Oke baik Nah ini situasi ya Katakanlah ketika masa sebelum pandemi Tentunya ekonomi syariah kan juga harus ada pilihan alternatif ya di tengah ekonomi konvensional Nah, situasi yang agak sulit ini ya Dari kacamata Abang sendiri ya Selatut Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Adakah ruang-ruang ekonomi syariah yang bisa berkembang dalam situasi-situasi yang seperti ini Ya, baik Terima kasih Pak Ahmad Sahabat saya dan Pemirsa sekalian Situasi kondisi sekarang ini memang membuat kita harus lebih banyak kreatif Dalam tekanan-tekanan yang kita hadapi Terutama pada kondisi pandemi seperti ini Namun Dalam kondisi pandemi seperti ini dan kita dituntut berkreatif di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas khususnya kegiatan ekonomi Tentunya diharapkan bahwa itu tidak keluar dari jalur-jalur syariah yang memang diharapkan itu menjadi sebuah dasar dan rendasan kita untuk berekonomi Makanya tema pada pagi hari ini melirik ekonomi syariah di tengah pandemi Yang diambil oleh tema pagi ini di Gamalama TV ini sangat menarik Bagaimana bahwa kita melihat situasi sekarang ini Para pelaku ekonomi khususnya para pedagang dan UMKM Itu tidak harus patah semangat terkait dengan keberadaan situasi saat ini Tetapi harus menggenjot dirinya Menguatkan dirinya Dan bisa bersabar Di dalam melakukan inovasi-inovasi Di dalam meningkatkan kreatifitas produknya itu sendiri Nah makanya itu Pak Ahmad dan pemerintah sekalian Di dalam Islam ini memang kita sudah diajarkan Bahwa Islam ini bukan hanya semata-mata Pada keterbatasan ritual Akidah, ahlak, kemudian sholat dan seterusnya Tetapi Islam ini sudah menyeluruh Menerangkan kepada kita bagaimana ketika kita Berperlaku di tengah-tengah masyarakat Khususnya ekonomi ini Berperlaku ekonomi Nah makanya tingkat ekonomi kita juga harus berdasarkan kepada Nilai-nilai ilahiyah itu sendiri, nilai-nilai syariah Yang nanti ketika kita melakukan itu Maka pasti akan mendapat keberkahan di tengah-tengah pandemi ini Nah ini kan kalau serba sulit ya Artinya Duit susah nih kan Duit susah di tengah masyarakat ini kan Artinya bahwa dalam situasi ini kan juga Ada kalanya kan orang yang tidak sabar ya Kemudian Secara tidak langsung bahwa Oke lah kita jual dengan harga yang tinggi ya Karena setuang serba Susah saat ini Apakah ruang itu bisa saja terjadi Di tengah kesulitan ini Bisa saja terjadi Pak Amat Ada kasus yang memang kita lihat di tengah-tengah masyarakat Biasanya di Di Para pedagang kita Dimana Ketika Keadaan sulit seperti ini Dan ini terjadi di zaman Para sahabat dulu Zaman Rasulullah Ketika ada Masyarakat susah Waktu itu air Air minum Maka ada yang ujuk-ujuk Menahan air minum itu Supaya apa? Supaya bisa meningkatkan Pendapatannya dia Pasti pedagang itu ya Selalu saja berpikirnya kurang Tidak pernah berpikir lebih Sehingga makanya Di tengah-tengah seperti ini Banyak orang yang memanfaatkan Dan inilah ukuran sebenarnya Iman seseorang Siapa saja ya Di agama manapun Ketika Dalam keadaan seperti ini Ukuran keimanan itu sangat diuntungkan Makanya Kesabaran itu juga Menjadi penting Bukankah di dalam Al-Quran itu Dijelaskan Ya yuhalladina amanus biru Wasabiru Warabitu Wahai orang-orang yang beriman Bersabarlah kalian Bahkan Allah menyuruh Kuatkanlah kesabaranmu Dan bertakulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Menghadapi hal-hal yang Akan terjadi Nah Di tengah-tengah seperti ini Banyak Dan Islam sudah menggariskan Mengajarkan kepada kita Pak Ahmad Ketika kita melihat orang Dalam keadaan susah Apalagi dalam keadaan sosial Seperti ini Siapapun Di negeri kita ini Maka perlakuan kejujuran Amanah Ya Kemudian juga Apa Menjual barang yang halal dan baik Ya Memberikan informasi yang lengkap Tentang barang Itu sangat penting Dan yang paling terpenting Tidak menimbun barang Karena itu sangat diharamkan Dilarang oleh Di dalam agama Kita agama Islam itu sendiri Nah Makanya pasti akan terjadi Kondisi seperti ini Di mana penemuan barang ini Atau Permainan harga Ataukah juga Hal-hal lain yang Tidak jujur di dalam Perdagangan Yang namanya untuk mencari Keuntungan gitu Ya Nah Bang Kalau kita lihat ya Sebelum pandemi Ya Dan saat ini ya Kita sedang menghadapi pandemi Dan kita tidak tahu Kapan akan berakhir ya Bagaimana Potensi pertumbuhan ekonomi ya Khususnya dalam Segmen syariah ini Di Maluk Utara Terkhususnya lagi di kota Ternanti Yang abang lihat Ya Bang Ahmad Kita tahu ya Artinya Masyarakat ekonomi syariah juga Dengan Sendirinya Dengan beberapa teman-teman Lembaga Da'wah Dalam hal ini Wahda Islamia Provinsi Maluk Utara Kita mencoba melakukan Survei kecil-kecilan Yang terutama di Pasar syariah Sasa Dampaknya Bagaimana sih Terhadap ini Ternyata memang anjrok Betul-betul memang Terasa sekali Dampaknya itu terhadap Para pedagang Pedagang kita ya Yang Khususnya di pasar syariah Nah Ini dia yang memberikan Sehingga Pendapatan Kemungkinan pendapatan Juga untuk Retribusi ke Mana ke Pemerintah daerah BAD Itu juga tidak bisa Di Apa namanya Dilakukan Artinya Dalam satu hari Yang tadinya di luar pandemi Sebelum pandemi Itu pendapatannya bisa Dalam satu hari 100 ribu Sekarang turun 70% Dalam satu hari Nah bagaimana Dia harus membayar Membayar Retribusi Apalagi dia harus Membayar misalnya Melunasi Utang di bank Nah begitu Makanya Ini harus ada solusi Bagaimana kira-kira Terhadap Pendapatan Dan sudah pasti bahwa Pendapatan itu Yang menurut Saya baca dari Beberapa media Ya pendapatan PAD kita Di Kota Ternati Ini menurun Ya mungkin Karena Situasi mata rantainya Yang menghambat Seperti itu Tapi kita tidak Lihat dari sini Kita harus berpihaknya Kepada Kepada masyarakat Melihatnya Kepada masyarakat Yang paling terutama Karena Dia yang memberikan Kontribusi terhadap Situasi yang saat ini Dan sebelumnya Ataupun saat ini Nah kalau Kita lihat kan memang Karakter ya Populasi kita kan Kebanyakan muslim ya Di kota Ternate ini ya Nah Apakah memang Ini masih terbuka Ruang yang cukup Apa ya Terbuka bagi Pertumbuhan ekonomi syariah Dan masyarakat Harus hijrah ke Ekonomi syariah Ya Kami dari Masyarakat ekonomi syariah Terus memberikan edukasi Bagaimana Kepada masyarakat Pengenalan-pengenalan Terhadap Ekonomi syariah Khususnya Dari sektor keuangan Di perbankan syariah Misalnya Alhamdulillah Misalnya kemarin Kita dengan Wahana visi Indonesia ya Kita dengan Wahana visi Indonesia Dia jadi salah satu Pembicara Pak Charles itu Dia non muslim Kristen Tapi diundang Berbicara di forum nasional Melalui zoom Di Jakarta Ya Forum seminar nasional Bagaimana perkembangan Ekonomi syariah Di Maluku Utara Dan dia menjelaskan Dia menjelaskan Dan dia merasakan sendiri Bagaimana Ekonomi syariah Di Maluku Utara ini Khususnya di Ternati Itu tumbuhnya Cepat Dan Dia merasakan bahwa Dari testimoni Bahwa itu ada keadilan Terbukti bahwa dia memang Mengajak perbankan itu Ke gereja Sekarang ini ya Mengajak produk-produk perbankan itu Dirasakan juga oleh teman-teman Disosialisasikan gitu Nah Kalau melihat pertumbuhan Ya sudah pastilah Syariah maupun non syariah Ekonomi ini Semuanya tidak akan mencapai Grade yang Apa yang ditargetkan Nah olehnya itu Maka Bagaimanapun juga Kita harus tetap mendorong Sektor-sektor ekonomi Real yang ada di bawahnya Nah ekonomi syariah Konsennya ke situ Khususnya di Maluku Utara Ini perlu informasi bahwa Kami dengan Bank Indonesia Dalam hal ini Kemarin Mencoba membuat scheme Kita akan mencoba Bagaimana membantu Teman-teman yang ada di Pasar syariah Di sana Para pedagang kita Bagaimana supaya Jangan sampai Dampak ekonomi ini Terdampak kepada Keluarga dan seterusnya Jadi sudah pasti Pertumuan ekonomi kita Akan melambat Apalagi di Kota Ternate Kalau nasional saja Melambat Apalagi di Kota Ternate Dan itu akan Berapa Berafliasi kepada Inflasi Bulanan kita nanti Kita lihat ini Di bulan ini Baik ini menarik ya Kita akan beri dulu sebentar ya Bang Khairul ya Baik Bung Risa Agama Malam TV Selamat pagi Malam Putaran Masih akan kembali Dengan topik Masih dengan tema Melirik ruang Ekonomi syariah Di tengah pandemi Akan kami lanjutkan Setelah pesan-pesan berikut ini Tetaplah bersama kami